Intro Ini teori bisa dipakai untuk menjelaskan kenapa orang menjadi teroris Proses menjadi teroris itu sebenarnya guys ya Itu ibarat meniti anak tangga dari lantai dasar sampai lantai kelima Yang lo lihat sekarang ini itu adalah orang-orang yang sudah sampai di tangga kelima itu Jadi pada hakikatnya orang-orang yang terlibat berlaku teroris itu Umumnya adalah orang-orang yang merasa perancam, merasa mengalami frustrasi, kehilangan makna hidup Terpinggirkan oleh sistem yang ada Dan mereka melihat satu-satunya cara penyesuaian adalah dengan kekerasan Yang nanti pembenarannya diambil dengan membajak ajaran keagamaan itu Pada tangga dasar ini, pada lantai paling dasar itu Sebenarnya banyak orang yang mengalami frustrasi sosial itu Dan ini mendorong orang-orang atau individu untuk mencari cara bagaimana membuat dirinya lebih bermakna Menjadi orang lebih baik ya Dan orang-orang mulai mencari kelompok keagamaan untuk menjawab kegelisahannya Dan untuk mencari makna dirinya Dan orang berkinginan untuk menjadi manusia lebih baik Pada tingkat individu dan juga pada tingkat kelompok Pada titik lainnya orang bergabung dengan kelompok tertentu Atau mencari kelompok-kelompok umumnya kelompok keagamaan Supaya dia bisa mewujudkan keinginannya itu untuk menjadi orang yang lebih baik Dan menjawab seluruh kegelisahan-kegelisahan sosialnya Nah kalau anda tergabung dengan kelompok yang eksklusif, toleran, terbuka, tidak ada masalah Namun masalahnya adalah tidak semua orang dapat kelompok yang baik Intinya guys, jadi kalau lo nongkong di tempat yang salah Gabung yang tempat yang salah Nah lo mau digiring ke tangga yang berikutnya Tangga pertama Setelah bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu Nah ini disinilah individu mulai mendapat paham-paham bakteriologi yang diberikan oleh mentornya Atau guru ngajinya Sesuai dengan ajaran mereka Pada konteks kelompok Islam radikal ini Pada awalnya memang hanya ditanamkan sikap-sikap yang standar Yang sesuai dengan sunnah Misalnya biara jenggot Kalau ngobrol dengan lawan jenis tidak boleh kontak mata Pakai calonan jingkrang Dan seterus-seterusnya ya Sebenarnya secara umum tidak ada yang salah dengan ajaran tersebut Tapi secara bertahap ditanamkan pemahaman yang lain Bahwa kita sedang dalam posisi di Zolimi Dan kita harus mencari pihak lain yang bisa disalahkan atas kondisi ini Oke selanjutnya Di tangga kedua ini Ideologi mulai berkembang menjadi alat untuk melakukan perlawanan terhadap perbedaan pendapat Sesuatu yang di luar diri mereka Mereka akan lawan Karena mereka merasa bahwa hanya ajaran atau ideologi mereka adalah ajaran Islam yang paling benar Mereka akan melihat orang yang di luar ajarnya tidak sama dengan kelompok mereka Tidak sama dengan ajaran Islam yang mereka terima Dan kelompok itu salah Pada di tangga kedua ini Mulai anggota kelompok itu dilarang untuk bersikap kritis Hanya terima dengan doktrin dari mentornya Jadi jangan heran guys Jadi kalaupun ada ulama-ulama besar di luar kelompok mereka Biasanya tidak didengarkan Mereka hanya patuh pada mentornya Nah sekarang kalau sudah begitu ya Anda sudah mulai digiring ke tangga yang ketiga Pada tangga ketiga ini Individu yang telah bergabung dan terdoktrin dengan paham-paham radikal Mulai merasa memiliki otoritas penuh Untuk menakar yang ini benar yang ini salah Dan segala sesuatu yang salah itu harus dianggap musuh Jadi oleh karena itu mereka merasa memiliki tanggung jawab Untuk mengubah dunia yang menurut mereka sudah sesat ini Pada tangga ini mereka sudah mulai mengembangkan moralitas mereka sendiri Bahwa apapun cara untuk mencapai tujuan itu Bahkan dengan cara kekerasan itu halal dan dibenarkan Jadi mereka akan mulai agresif Tidak toleran dengan orang lain yang berbeda pendapat Nah kalau sudah begini guys Susah ngomong sama mereka Karena mereka sudah berpikirnya Mereka sudah siap untuk jihad melawan Dalam tanda kutip orang yang mereka anggap kafir itu Kalau sudah begini mereka akan siap lagi ke tangga lebih tinggi Tangga keempat Nah di tangga keempat ini Pembentukan identitas sebagai mujahid Sebagai jihadis Sebagai orang yang terpanggil untuk mengubah dunia ini Sudah kental dan sudah terjadi pembagian kubu kita dan lawan yang sangat kaku dan ekstrim Jadi di luar kelompok itu akan dianggap kafir Dan mereka terpanggil untuk memerangi kaum kafir itu Ini kalau sudah sampai di sini Identitas sudah terbentuk Siap untuk menjadi tangga yang terakhir Tangga paling puncak Menjadi tangga kelima Oke sekarang kita masuk tangga kelima Karena sudah begitu benci dan menganggap semua yang salah kafir Ya akhirnya individu mulai memperkenalkan metode-metode Dan aktivitas terorisme yang kita kenal sekarang Mereka akan komit untuk melakukan Mulai dari merencanakan Menentukan target Waktu, lokasi Merukut calon pangkatin dan seterusnya Dan buat mereka membunuh itu Ataupun melakukan membunuh diri itu Bukanlah pembunuhan atau bunuh diri Itu adalah sebuah mati sahid Dalam rangka jihad Dan itu menjadi kebanggaan bagi mereka Nah itulah yang kita lihat hari-hari ini Itu tadi proses orang menjadi teroris itu Mulai dari tangga dasar Lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 5 Sekarang gue kasih tau nih ya Beda antara teroris jaman now dengan jaman old dulu Kalau jaman dulu Untuk jadi teroris itu Prosesnya lebih panjang Sekarang bisa cepat Karena orang bisa menaiki tangga itu 1, 2, 3, 4, 5 itu Terindektroniasinya lewat internet Jadi prosesnya lebih cepat Kedua Sekarang kalau mau bikin aksi Itu kalau dulu proses perencanaan yang lama Karena aksi ini biasanya targetnya besar-besar Seperti yang WTC yang lu kenal itu Kedutaan asing Dan sasaran strategis Yang perlu perencanaan yang matang Sekarang enggak Siapa aja bisa dia sasar Asal menurut mereka itu Berbeda dengan mereka Dan dianggap togut Dianggap kafir Sekarang umumnya mayoritas polisi Nah sekarang perencanaan Karena tidak perlu lagi berkelompok Besar dan masif Dan akhirnya bisa Individu-individu Atau 2 atau 3 orang Itu bisa melakukan Sendiri-sendiri Misalnya mereka amelia Dan dengan senjata apa aja Dan ini bisa jadi tidak berpola Nah mulai sekarang juga kita lihat Ada tren baru Dulu biasanya hanya laki-laki Yang melakukan Perempuan yang mendukung Sekarang bapak, ibu Bahkan anak pun diajak Untuk ikut sama-sama Melakukan aksi itu Nah terakhirnya Teroris zaman sekarang Tidak ada lagi background yang khusus ya Jangan lu kira Teroris itu hanya datang Dari orang-orang yang miskin Orang tidak berpendidikan Sekarang tidak ada Single education background Mulai dari Anak sekolah biasa Sekolah pesantren SMA Perguruan tinggi Bahkan dosen Dan juga ikut teroris Anyone can be a teroris Jadi Kalau kita bisa Mengembangkan Pendidikan yang inklusif Toleran Terbuka Kritis Semenjak dari Kecil Mulai dari pendidikan dasar Sampai pendidikan tinggi Nah itu Cara paling ampuh Untuk menangkal terorisme itu Karena terorisme itu Adalah sebenarnya Ajaran yang sempit Menangkalnya dengan Ajaran yang terbuka Inklusif Toleran Dan menyeluruh Hanya dengan cara itu Terorisme bisa dilawan Terima kasih telah menonton!